Ya baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Hilda Ayu, Bu Hilda Ayu. Bu Hilda Ayu pertanyaannya, apakah guru yang sedang pendidikan guru penggerak bisa terpanggil PPG? Pertanyaan yang bagus Bu, ini kayaknya live IG sebelumnya sudah ada juga pertanyaan ini. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang sedang mengikuti PGP atau pendidikan guru penggerak, namun belum dinyatakan lulus PGP, masih dalam proses pendidikan ya, juga berkesempatan untuk dipanggil menjadi peserta PPG tahun 2024 ini. Jika telah dinyatakan lulus administrasi tahun 2023, tapi kalau konfirmasi bersedia harus mengikuti pembelajaran secara penuh. Yang penting adalah Bapak Ibu harus pinter bagi waktu. Harus pinter bagi waktu, karena sama-sama berat tugasnya. Di PPG, di PGP itu juga ada tugas, di PPG juga ada tugas. Namun jika Bapak Ibu punya semangat yang kuat, itu tidak akan menjadi hambatan. Bagi Bapak Ibu yang sedang PGP untuk mengikuti PPG. Semangat Bapak Ibu ya. Kalau masih belum pendidikan, belum lulus berarti masih harus ikut belajar modul. Tapi kalau sebentar lagi Ibu sudah lulus PGP, maka tidak lagi perlu belajar modul, langsung UKPPG itu bedanya. Ini ada pertanyaan nih Pak Bangun Wicaksono, bagaimana cara mengikuti seleksi administrasi? Nanti akan ada panduannya, sebentar lagi akan diunggah di laman ppg.kemenjikbu.go.id. Kuota peloting tahap 2 berapa banyak? Banyak, dua kali lipat lebih dari peloting tahap 1. Jadi Ibu bersiap saja, mungkin Ibu akan yang terpanggil. Ini ada lagi pertanyaan dari... Eh ada jadi pertanyaan, Ivol Telah Mbaunua. Pertanyaannya agak berbeda dengan yang topik kita hari ini, tanpa 3K. Tapi karena Bapak Ivol bertanya dan terbaca oleh saya, saya jawab. Kapan P3K, kapan? Skema untuk alumni PPG Prajab bagaimana? Jadi untuk P3K 2023 masih dalam penyusunan permenpannya, di Kemenpan. Jika sudah jadi permenpannya, nanti akan saya komunikasikan melalui live IG ini. Kenapa live IG kita belum mengambil tema P3K? Karena memang belum ada update terkait dengan kebijakan baru untuk P3K Bapak Ibu. Jika sudah ada kebijakan terbaru, pasti saya akan menjumpai Bapak Ibu yang sekarang sedang antri P3K. Karena P3K sekarang peraturannya sedang digodok di Kemenpan. Kalau sekarang sedang berjalan CPNS Bapak Ibu, semoga bulan September itu bagi P3K sudah mulai bisa dilakukan seleksinya. Lalu bagaimana dengan alumni PPG Prajab? Jadi kalau P3K itu bagi yang punya SEDIC itu seleksi kompetensinya dia mendapatkan afirmasi 100%. Ya itu masih sama, peraturan kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Dapur Balgis. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kemungkinan ada yang tidak lulus UKPPG piloting tahap pertama ini? Tentunya ada, namanya juga ujian, ada lulus tidak lulus. Maka Bapak Ibu silakan belajar yang sungguh-sungguh, fokus mengikuti pembelajaran dan mengikuti try out-nya. Supaya nanti pada saat UKPPG Bapak Ibu sudah terbiasa dengan model soalnya. Harapannya tentu Bapak Ibu semuanya lulus, optimal, asal Bapak Ibu belajar dengan sungguh-sungguh. Ini ada lagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti piloting nih, pertanyaannya dari Ibu Purnani 19. Izin bertanya, Bu, saya Purnani dari SD1 Bantar, Jawa Tengah. Untuk proses verifikasi jurnal belajar itu berapa lama ya, Bu? Terima kasih. Jadi, Bu Purnani, proses verifikasi itu maksimal 7 hari. Sambil menunggu verifikasi, Ibu dapat mengejarkan modul lainnya, Bu. Jadi, nggak usah menunggu itu selesai. Ibu bisa langsung mengejarkan modul lainnya ya. Semoga Ibu Purnani lancar dalam PPG-nya dan juga Bapak Ibu yang lain yang sedang mengikuti piloting semangat, Bapak Ibu. Keberhasilan Bapak Ibu dalam piloting ini menunjukkan keberhasilan sistem yang bisa kita kembangkan saat ini. Saya selalu berdoa Bapak Ibu semua yang sedang piloting, sukses semuanya dan berhasil dengan baik. Dan Bapak Ibu yang sekarang di live IG ini juga menjadi bagian dari yang akan terpanggil di piloting tahap 2. Yang sebentar lagi akan kami buka. Semangat, Bapak Ibu ya. Semoga semuanya lancar. Ikuti, kuncinya cuma satu. Serius, ikuti semua modul pembelajaran dan post-testnya. Kerjakan jurnal dengan sungguh-sungguh. Dan bersiap ikuti UKPPG. Insya Allah hasilnya pasti optimal. Pasti semuanya lulus. Proses, hasil tidak akan mengkhianati proses. Jika Bapak Ibu sungguh-sungguh maka hasilnya akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu. Itu sebuah rumus. Sehingga nanti kita bisa optimal juga ya dalam pelaksanaan PPG. Jadi keberhasilan Bapak Ibu dalam piloting ini menentukan keberhasilan kita dalam pelaksanaan PPG secara masif bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang belum beruntung terpanggil pada saat ini. Terima kasih.